Intro Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah mendukung BNN dalam melakukan pemberantasan narkoba dan menegakkan hukuman mati bagi terpidana narkoba dengan meniadakan upaya hukum lain setelah dijatuhkan nefonis hukuman mati Dalam kunjungan Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan peredaran narkoba di Indonesia kini semakin meningkat khususnya dalam bentuk proksi war Arsul Sani meminta pemerintah untuk memberi perhatian serius pada terpidana kasus narkoba yang telah dijatuhi fonis hukuman mati agar meniadakan upaya hukum apapun setelahnya dan sesegera mungkin melaksanakan eksekusi terutama pada terpidana warga negara asing Kelemahan dalam perang melawan narkotika dan psikotropika ini adalah karena penegak hukum ini tidak konsisten termasuk dalam melakukan eksekusi yang sudah dijatuhi fonis hukuman mati tetapi dibiarkan tidak tereksekusi setelah bertahun-tahun Anggota Komisi 3 DPR RI Sumanjaya menilai peredaran narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa merugikan negara Sumanjaya mempertanyakan kinerja BNN baik yang berada di pusat maupun provinsi hingga keupatan kota karena hingga kini peredaran narkoba justru semakin meningkat Untuk itu Komisi 3 DPR RI akan melakukan evaluasi pada kinerja BNN sebagai mitra Komisi 3 Nah kita berharap untuk pelaksanaan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba seperti Pak Jokowi katakan karena negara kita adalah darurat narkoba maka beliau tidak mau tanda tangani surat pengagrasi untuk kejahatan narkoba Nah ini harus disambut oleh para pendagang hukum Dari Provinsi Jawa Tengah, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan Jawa Tengah, TVR Parlemen melaporkan